Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 penting ngomong kalau dia kemudian berbuat ya yang penting berbuat maka orang gila seperti ini maka dia boleh untuk ya boleh untuk dikenai hukum hijar pelarangan untuk mengelola menggunakan hartanya implikasinya apa ketika ada seseorang yang bertransaksi dengannya maka transaksinya boleh dibatalkan oleh pihak keluarganya karena memang orang gila ini tidak bisa ya tidak bisa memikirkan mempertimbangkan apa yang akan dilakukannya lebih-lebih orang gila ini adalah orang-orang yang rufi'al kolam diangkat baginya penah artinya catatan-catatan amal jika dia melakukan suatu perbuatan dosa-dosanya tidak tercatat ini orang gila kalau dia meninggalkan kewajiban maka tidak tidak dianggap sebagai perbuatan dosa jadi orang gila itu enak ndak sholat ndak apa-apa itu punya hutang ndak nyaruh tang rapopo karena gila ya tapi ndak boleh mengapa menggila ndak boleh ya ini oke sebagaimana rasulullah mengatakan rufi'al kolam anza latha penah itu diangkat atas tiga kelompok manusia pertama orang gila sampai ia sembuh selama ia gila maka dosa-dosa yang dilakukannya tidak akan tercatat sebagai perbuatan dosa itu orang gila kalau dia baru teriak-teriak mengumpat banyak orang maka umpatannya tidak boleh diajukan ke meja hijau karena dia orang gila kalau ada orang gila melakukan satu kesalahan lalu ada orang yang berakal sehat dia memperkarakannya maka yang memperkarakan ini lebih gila dari orang yang diperkarakan karena memang itu nas ya nas hadis jadi orang gila sampai ia sampai ia sembuh dari gilanya kenapa ada kelimat sembuh karena ada gila itu yang temporal ada yang permanen ada orang yang seumur-umur dari lahir sampai meninggal itu gila 100% jadi dosa-dosa dosanya tidak akan dianggap sebagai dosa ini gila yang 100% dari lahir barangkali sampai meninggal dunia tapi ada gila itu temporal dan memang memang faktual terjadi dan saya kira ada beberapa orang atau ada orang yang mungkin pernah kita kenal di suatu kampung ya di suatu desa ada di satu desa itu ada orang yang yang gilanya itu hanya musim-musim tertentu musim tertentu ya jadi dan itu betul-betul faktual terjadi bukan di gawe-gawe ya jadi dulu itu pernah ada ya di kabupaten temanggung ini nggak saya pernah sebutkan tak perlu disebutkan tempatnya dimana jadi kalau sudah mulai musim tembakau itu betul-betul gila gila betul nggak dibuat-buat itu ya gila tapi nanti kalau sudah musimnya sudah berhenti sudah mulai musim hujan sembuh koyowong waras liane ya itu orang sudah sepuh dan kalau dia dalam kondisi gila itu si hati pol pola bangi-bangi belikung melaku-melaku ngomong ceramah kesana kemari ya tetapi nanti kalau sudah sembuh gilanya koyowong loro karena sudah sepuh dan itu faktual itu gila temporal yang seperti ini punya diskon dosa di seumur hidupnya karena ketika gila maka tidak dicatat kemudian wa'anin na'im orang yang tidur sampai dia bangun orang yang sedang tidur dia mengigau mengigau kalau kalimat yang ia ucapkan ketika mengigau itu menyangkut mencemarkan kehormatan seseorang maka tidak bisa dituntut orang yang mengigau lalu dia maki-maki orang misalnya ya meskipun saya belum pernah menemukan ya ada orang mengigau ngelindur ya ngelindur kemudian apa ngunek-unek ke wong misuh-misuh kemudian ternyata karena dia misalnya mengigau mengigau itu sedang di pos ronda ya jadi pas di pos kamling misalnya dia ada jadwal jaga malam kemudian tidur-tidur betul ketika tidur kemudian dia mengigau dan mengigau itu ngumpat banyak orang lalu ada yang sekarang kan eranya sudah era digital direkam ya pakai HP dan semua kalimat yang diucapkan ketika dia mengigau itu masuk direkaman semuanya 100% lalu disampaikan pada orang-orang yang di yang dicaci maki yang dicaci maki ini enggak boleh memperkarakannya bahkan dia enggak boleh memasukkan kalimat itu dalam hatinya menjadi sebuah kebencian karena itu diluar kontrolnya diluar kontrolnya maka kalau mau memaki-maki orang nunggu kalau nanti mengigau saja biar enggak berdosa kemudian anak kecil sampai dia balik maka ini anak-anak kecil sampai dia balik ketika melakukan satu perbuatan dosa dosanya tidak akan tercatat yang keempat kemarin yang terakhir orang-orang yang boleh dikenakan hijr atasnya pelarangan untuk mengelola hartanya untuk mengelola untuk menggunakannya itu yang keempat adalah al-marid orang-orang yang mengalami sakit ya lebih-lebih sakitnya ini marlon sakit yang dikhawatirkan dia akan meninggal dunia artinya apa sakit yang sakitnya sudah terlampau kronis paling tidak ya stadium berapa 4 ya meskipun secara teori stadium 4 itu masih ada upaya tidak dengan stadium 5 stadium 5 itu sudah menunggu keajaiban ilahi konon demikian maka orang yang dalam kondisi sakit seseorang dalam kondisi sakit dan sakitnya itu sudah kronis ya bahasa kita tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka orang yang seperti ini boleh untuk diperlakukan hukum hijr apa tidak diperbolehkan mengelola hartanya kecuali sekedar apa yang menjadi kebutuhannya untuk apa untuk makan minum berobat tetapi kalau dia masih mau bertransaksi pasti bertransaksi pembelian tanah satu hektar misalnya itu tidak tidak diperkenalkan kenapa matorot yang akan muncul mungkin akan lebih banyak daripada masalahnya baik misalnya ketika taransasi belum selesai masih ya masih belum ada kejelasan ternyata kemudian dia meninggal dunia maka terlebih ketika ada bertransaksi dengan orang-orang yang punya niatan tidak baik transaksi belum dilakukan ya kemudian meninggal dunia dianggap sudah dilakukan dan tidak ada bukti maka akan ada pihak yang nanti akan dirugikan atau mengalami matorot oleh karena itulah orang-orang yang sakit kondisi sakitnya sudah kronis maka dia boleh untuk dilarang untuk mengelola harta yang dimilikinya kecuali sekedar apa yang menjadi kebutuhan baginya baik yang berikutnya adalah yang bak at taflis 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 itu orang yang mengalami kebangkrutan muflis orang yang mengalami bangkrut bangkrut jamur rahimahumullah dalam dunia perdagangan ini pasti akan berhadapan dua hal pertama ada seseorang yang mendapatkan keuntungan yang barangkali luar biasa banyaknya tetapi barangkali ada orang yang mengalami kebangkrutan barangkali kebangkrutannya juga luar biasa sampai menghabiskan seluruh hartanya dan itu pernah terjadi di zaman nabi bahkan akan selalu terjadi pada akhir kehidupan nanti kenapa karena disitu ada hukum apa at taflis taflis maka ya taflis itu kalau di dalam kitab min hajul muslim ini disebutkan begini at taflisu huwa antastagriko diwanul insani jami amma yamliku falam yusbikhlahu fi malihi wafaun lidiwani muflis itu adalah antastagriko diwanul insani jami amma yamliku seseorang yang tenggelam terlilit hutang kepada orang lain dengan jumlah yang sangat banyak sehingga menghabiskan jami amma yamliku sehingga menghabiskan semua hartanya seseorang yang terjerat dalam kebangkrutan seseorang yang jatuh dalam kebangkrutan sampai dia terlilit hutang kepada banyak orang sehingga hutang itu menghabiskan semua hartanya bahkan ketika hutang ketika harta yang dimiliki itu semuanya digunakan untuk membayar hutang-hutangnya falam yusbikhlahu fi malihi wafaun lidiwani bahkan ketika semua harta itu dijual untuk menutupi semua hutang-hutangnya bahkan itu tidak akan cukup digunakan untuk melunasinya itu hutang maka kita memohon kepada Allah salah satu doa yang sering kita baca di pagi hari itu وَمِنْ خَلَبَدْدَيْنِ وَكَهْرِرْ رِجَالَ memohon kepada Allah perlindungan dari lilitan hutang karena memang hutang itu tidak akan nikmat dan dikuasai oleh orang lain salah satu doa dan mestinya sering kita baca Allahumma inni awdubika minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal buhli kemudian di akhir kalimat wa min gholabatidaini wa qahrirrija'ali memohon kepada Allah dari lilitan hutang karena memang hutang itu tidak akan nikmat malam tidak bisa malam menyebabkan tidak bisa tidur siang hari menyebabkan rasa malunya terkikis apalagi ketika bertemu dengan orang yang di hutangi rasani bukan hanya isin kalau orang jawa timur tambah u sebelumnya uisin jadi buahnya isin tapi uisin ini memang demikian yang namanya hutang jadi hutang itu menyebabkan tidak bisa tidur kemudian kalau malam rasanya mahluk kalau berhadapan dengan orang yang kita hutangi kecuali orang-orang yang mohon maaf punya perangnya tidak baik orang yang bebal bebal itu apa bahasa jawanya ada yang mengatakan dablek ada yang bukan dablek apa orang jawa bilang itu lebih jelek lagi bahasa ya rai gedek jadi seneng tidak punya rasa malu beberapa ya tentunya bagaimanapun bagaimanapun meskipun saya yakin yang namanya kita pastilah pasti pernah ya pernah mengalami yang namanya punya hutang kalau kemudian hutang dalam hal-hal yang memang kita mampu untuk menjangkau nya melunasinya saya kira ini hal yang wajar tetapi tidak sampai terjadi gholapatudain gholapatudain itu bahasa kita dililit hutang dililit hutang itu apa bahasa jawanya dililit hutang kenapa gejiret ya jadi kalau hutang ya hutang di warung kemudian sekedar pas mau beli tidak bawa uang wajar atau kemudian ya kita yang punya penghasilan kemudian ya melakukan melakukan muamalah dengan ya dengan sistem apa namanya dengan sistem angsuran yang mubah saya kira itu perkara yang yang wajar-wajar saja tetapi ketika kemudian sudah terlilit hutang sehingga semua yang dimiliki itu jika kemudian dijual habis tidak mungkin untuk bisa menutupi hutang kita itu yang kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi seperti itu nah taflis itu seperti itu seseorang yang mengalami kebangkrutan karena dia terlilit hutang kepada banyak orang yang hutang itu sampai menghabiskan semua hartanya sehingga ketika semua harta itu dipakai dijual untuk melunasi semua hutang-hutangnya maka tidak akan cukup itulah taflis orang yang mengalami kebangkrutan yang amat sangat ibu bapak para jamaah rahimah kemullah ada beberapa ketentuan terkait tentang taflis ini tentang orang-orang yang mengalami kebangkrutan yang pertama orang yang mengalami taflis ini yang pertama al-khijru'alay orang yang mengalami kebangkrutan sehingga hutangnya banyak hutangnya kebanyak sehingga ya harta yang ia miliki itu ya kalau toh kemudian dipakai dijual semua barangkali tidak akan cukup maka orang yang mengalami kebangkrutan ini al-khijru'alay boleh boleh jika diterapkan kepadanya al-khijr larangan untuk mengelola hartanya larangan untuk menjual hartanya jika memang itu diinginkan oleh huroma oleh orang-orang yang berpiutang maksudnya begini kalau ada seseorang yang mengalami kebangkrutan dia punya hutang yang sangat banyak ke beberapa orang dan ya dan dimungkinkan dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya di luar harta kekayaan yang dia miliki maka orang-orang yang berpiutang itu boleh jika misalnya dalam sistem pemerintahan Islam maka orang yang berpiutang itu boleh mengajukan ke mengajukan kepada Qazi kepada Hakim supaya orang yang bangkrut yang pilot dia tidak diperkenankan untuk menjual asetnya jadi orang yang berpiutang dalam sistem pemerintah Islam boleh mengajukan kepada Hakim kepada Qazi untuk apa supaya orang ini diberlakukan hijr dia tidak boleh menjual rumahnya tidak boleh menjual tanahnya tidak boleh menjual gudangnya kenapa kalau nanti itu dijual kemudian dia pergi misalnya maka orang-orang yang berpiutang dia tidak akan mungkin bisa mengambil kembali harta yang ada pada orang tersebut harapannya apa harapannya supaya harta yang dimiliki itu aman digunakan sebagai ya alat untuk mengembalikan hutang-hutang kepada huroma kepada orang-orang yang berpiutang hai ashabu diwan jadi orang-orang yang mengalami kebangkrutan ini ya menurut pendapat mayoritas di kalahan para ulama boleh diberlakukan hijr boleh orang yang berpiutang mengajukan kepada Hakim kepada Qazi supaya orang ini dilarang untuk mengelola hartanya meskipun meskipun ini kalau dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau tetap tidak memperkenankan orang bangkrut tidak boleh dihijr baginya biarkan dia leluasa menggunakan hartanya ini pendapat Imam Abu Hanifah tetapi pendapat ulama yang lain ya membolehkan bahwa orang yang mengalami kebangkrutan ini dililit hutang maka orang-orang yang berpiutang kepadanya boleh mengajukan kepada penguasa kepada Qazi kepada Hakim supaya orang ini dilarang mengelola hartanya dikhawatirkan tadi dikhawatirkan dia akan menjual aset-asetnya menjual tanahnya menjual rumahnya lalu dia akan pergi melarikan diri sehingga apa hutang orang-orang yang berpiutang itu tidak ada nanti yang bertanggung jawab ini yang pertama jadi orang yang mengalami kebangkrutan dililit hutang yang banyak boleh dilakukan hijr padanya jika dia punya harta tetapi kalau dia tidak punya harta ya orang yang punya harta dia punya piutang punya sekian toko punya sekian gudang sekian tanah tapi hutangnya misalnya bermilyar miliar maka orang yang berpiutang itu boleh ketika apa ketika meminta kepada pengadilan kepada kondi supaya orang ini dicegah dari mengelola hartanya ini yang pertama yang kedua yang kedua orang yang mengalami kebangkrutan lalu lalu dia dililit hutang terlilit hutang kepada beberapa orang maka orang yang seperti ini dianjurkan diharuskan baik o jami ama yang meliku menjual semua yang dimilikinya jadi kalau ada orang yang punya hutang ya punya hutang tapi dia punya sawah punya tanah punya yang lain dia tidak boleh mengatakan pada orang yang berpiutang aku kurang duit tapi kan punya sawah misalnya punya kendaraan maka ketika seseorang itu mengalami kebangkrutan mengalami taflis lalu dia terlilit hutang dengan banyak orang maka dalam perspektif syariat orang ini harus menjual semua harta yang dimilikinya ma'adalibasahu ya selain pakaian yang menempel padanya dan tidak boleh kejem kejem amat ya orang yang berpiutang matakan teteli kelambimu misalnya ya jadi hartanya dijual kecuali apa yang melekat di badannya dan apa-apa yang memang menjadi keharusan ada padanya seperti makanan makanannya wasyarabihi minuman minumannya artinya apa ketika ada seseorang yang mengalami kebangkrutan lalu dia terlilit hutang kepada banyak orang dalam syariat islam dia harus menjual seluruh hartanya untuk melunasi hutang-hutangnya karena hutang itu tidak akan selesai jika seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan hutangnya belum terselesaikan episodenya masih berlanjut nanti di akhirat jadi episode hutang itu ketika belum selesai di dunia bukan berarti Allah matilah ya rampung tidak karena ketika seorang itu meninggal dunia hutang itu tetap akan berlanjut sampai nanti di akhirat bahkan ya bahkan Nabi SAW dulu di awal-awal syariat islam itu turun beliau tidak mau menyolatkan orang-orang yang masih memiliki hutang ketika meninggal dunia sebelum jelas bagi beliau hutang-hutangnya akan terlunasi baik terlunasi dengan hartanya atau terlunasi kalau dia tidak punya harta ada pihak lain yang akan menanggung dan menyelesaikan hutangnya sehingga hutang itu ya perkara yang jika di dunia belum terselesaikan berarti di akhirat nanti hak persoalan itu akan tetap berlanjut dan harus diselesaikan oleh karenanya yang kedua ini ya ketika seseorang mengalami kebangkrutan lalu dia telilit hutang kepada beberapa orang maka dia harus menjual semua hartanya untuk summa kosama summa kismatu dhalik alal ghoroma lalu semua harta yang ia jual hasil penjualan itu digunakan untuk melunasi semua hutang-hutangnya harta dari hasil penjualan itu digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia berhutang kepadanya ini hukum yang kedua konsekuensi ketentuan ketentuan bagi orang-orang yang mengalami kebangkrutan dan dia dililit hutang ya kepada beberapa orang baik ibu bapak kita jeda adhan dulu ya disana juga ada adhan sambil dinikmati monggo singtasi baik ibu bapak rahmat kemullah ketentuan yang kedua jadi seseorang yang mengalami kebangkrutan dia harus menjual semua harta yang dimilikinya kemudian ketiga yang ketiga bagi orang-orang yang berpiutang bagi orang-orang yang berpiutang jika jika dia masih mendapati harta orang yang berhutang itu padanya saya ulangi bagi orang-orang yang berpiutang saya punya piutang di tempat A 20 juta lalu saya masih memiliki harta milik orang yang berhutang itu yang dititipkan di tempat saya ya maka ketika harta itu masih utuh dan belum berubah dia masih nitipkan kepada saya emas misalnya bentuknya apa bentuknya gelang misalnya berapa gram misalnya 10 gram misalnya banyak dia punya hutang kepada saya 20 juta tapi dia punya hutang ke A 30 juta ke B 25 juta ke C 15 juta ke ke-nya beberapa saya punya piutang ya pada orang itu dia masih punya hutang pada saya kebetulan dia menitipkan barang yang ada pada saya yaitu gelang 10 gram ketika gelang itu utuh masih ada di tempat saya belum saya apa-apakan belum saya jual masih utuh masih tak wadah plastik tak ngisor ngisor sandangan karena kecil kan maka begini jika orang yang berhutang itu ya orang yang punya hutang itu dia mengalami kebangkrutan hartanya habis ya hartanya habis maka sayalah yang paling berhak yang paling berhak untuk memiliki harta orang itu ketika harta orang itu ada pada saya orang lain tidak berhak yuk bagi-bagi enggak kalau harta itu masih utuh di tempat saya ini kaedah syariat jadi ya ketika ada seseorang berpiutang ya ada seseorang punya piutang di tempat orang lain kebetulan orang yang berpiutang itu dia menitipkan hartanya di tempat orang yang menghutanginya kebetulan yang berhutang itu dia hutangnya kepada banyak orang sampai dia mengalami kebangkrutan mengalami taflis maka dalam kondisi seperti itu saya nanti ketika orang itu menjual semua asetnya dan orang untuk melunasi hutang-hutangnya maka saya orang yang paling berhak untuk memiliki harta orang itu yang ada pada diri saya yang ada di tempat saya orang lain tidak berhak sesama orang-orang yang berhutang dia tidak berhak mengatakan yang tidak tidak bisa kalau harta itu itu kaedah syariat ya liqaulihi sallallahu sallallahu ini berdasarkan sabda nabi sallallahu 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 barang siapa yang mendapati harta orang-orang yang mengalami kebangkrutan siapa yang memiliki harta orang yang berhutang yang mengalami kebangkrutan fahuwa ahakubih maka dialah yang paling berhak untuk memiliki harta orang yang berhutang itu atas orang lain jadi contohnya tadi disampaikan ya misalnya tadi ya A misalnya A punya hutang ke B C D E misalnya A hutangnya ke A A hutangnya ke B ini 20 juta ke C 15 juta ke D 30 juta ke E sekian-sekian seterusnya kebetulan A ini hutang ke B 20 juta dia menitipkan emas 20 gram kemudian kepada si C yang berhutang 15 juta dia menitipkan apa dia menitipkan misalnya ya sepeda motor misalnya kemudian 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 si D juga demikian kemudian setelahnya itu hutang-hutang tapi tidak diberi apa ya tidak ada yang dititipkannya maka orang-orang orang-orang yang memiliki harta orang yang berhutang itu ketika yang berhutang itu mengalami pilot dialah yang paling berhak ya si B paling berhak dengan emas 10 gram yang dimilikinya kemudian si C paling berat sepeda motor yang yang ada padanya yang lain tidak boleh menuntut dengan mengatakan berbagi bagi itu kaedah syariat wahadha mustarutun wahadha masrutun ini disyaratkan aizun bialla yakunu akhda mintamani say'an wa illa fahuwa uswadul ghrumah kecuali kecuali ketika orang-orang ketika orang-orang yang ya orang-orang yang ketitipan atau yang memiliki harta orang-orang yang berhutang itu dia sudah menikmati dari harta titipannya misalnya misalnya orang yang berhutang ini kebetulan dia menitipkan sawah ya menitipkan sawah kepada seseorang kepada si A padahal si B dan si C juga ya orang yang yang berhutang kepadanya sementara hutang A kepada B C misalnya masing-masing hutangnya 50 juta kebetulan kebetulan hutang itu berlangsung sampai 10 tahun kepada si A ya kepada si B A ini menyerahkan sebidang tanah dua kesuk misalnya dan tanah itu setiap tahunnya sudah menghasilkan kalau orang yang orang yang apa namanya ketitipan bahasa kitanya harta orang yang punya hutang itu dia sudah menikmati hasilnya maka dia tidak boleh mengklaim sendirian harta yang dimiliki orang itu harus dibagi sesuai dengan jumlah hutang yang dimilikinya ini syaratnya demikian tetapi kalau harta itu utuh dan dia belum merubahnya masih utuh seperti semula apalagi jika kemudian nominal atau nilai barang itu lebih rendah dari nilai hutangnya maka orang yang memiliki barang atau orang yang ketitipan barang itu paling berat atas orang lain itu kaedah di dalam syariah kemudian yang ke D yang ketiga ketiga keempat 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 oleh hakim ini misalnya dalam pemerintahan Islam kalau ada seseorang yang pengadilan sudah memutuskan bahwa dia mengalami kebangkrutan pengadilan memutuskan bahwa orang ini sudah disatui hukum pilot dia sudah mengalami kebangkrutan dimakna artinya orang ini sudah tidak mungkin lagi bisa membayar hutang kepada orang-orang yang berpiutang karena memang hartanya sudah habis habis tidak tersisa kecuali pakaian yang melaka di badannya maka dalam kondisi seperti itu falatajuzhu maka orang-orang yang berpiutang tidak boleh memintanya walamulazimatu dan tidak boleh mendesaknya untuk tetap melunasinya karena bagaimanapun dia dinyatakan sudah tidak mampu untuk melunasinya itu kalau dalam syariat Islam kalau di negara kita biasanya berakhir dengan pengadilan dan penjara artinya hanya orang-orang nyarutang seperti itu memang sudah tidak punya lagi sudah habis hartanya sudah tidak punya lagi tidak punya keluarga ditinggalkan keluarganya hartanya habis hutangi bahasa jawanya apa? gebel hutangi gebel hutangnya banyak maka dalam kondisi seperti ini orang-orang yang berpiutang tidak boleh menekannya berlaku firman Allah Ta'ala wa ingka nadhu usratin fanadhirotun ila maisarah kalau ia mendapati saudaranya dalam keadaan kesulitan maka tunggulah sampai waktu yang sampai dia mendapatkan kelapangan dinteni wahi kalau nanti isai sonyar hutang Alhamdulillah mepet-mepet urai sonyar hutang inna lillah tapi ibu pak sekalian ada satu pahala yang luar biasa Allah menjanjikan surga orang yang membebaskan hutang saudaranya dan itu amal ibadah yang luar biasa pahala yang luar biasa karena memang melakukannya pun luar biasa yang utang itu tapi kalau hutangnya sampai ratusan juta itu mau mengikhlaskan itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah sekalipun kita sebagai orang beragama yakin kalau kita melakukan sesuatu yang baik melepaskannya karena Allah pasti Allah akan mendatangkan ganti yang lain kuntan maupun tidak kuntan itu untungnya kalau kita berislam dan beragama nemboten buder betul kita itu beruntung bersyukur jadi orang yang beragama jadi ketika dalam kondisi tertentu itu ada sesuatu ada hal lain yang kita bisa bersandar maka kalau kita kebetulan berpiutang kepada seseorang yang toto lahir dia sudah tidak bisa lagi untuk nyarutang ya sudah ya ya diikhlaskan ya kalau kemudian tetap mau menunggu tetap kapan-kapan mampu nyarutang ya tidak apa-apa mepet-mepetin dui pangar parep nali kok isih urih ketika dia sudah meninggal dunia tetap tak omongki kalau keluargane wong panjen kuwi utang kebetulan keluarganya lebih miskin dari dia ini kan apes itu ya diikhlaskan ya itu ya ini kata Allah begitu fa'ingka nadhu usratin fanadhiratun ila maysarah al-baqarah 280 walikoli sallallahu salam li huramai ahadil mudini madini namina sahabah dan juga ini berdasarkan pesada nabi kepada huramak kepada orang-orang yang berpiutang di kalangan para sahabat orang-orang yang berpiutang di kalangan para sahabat rasulullah mengatakan khudhu ma wajabtum walai salakum illa dhalik kalian bisa mengambil apa yang ada apa yang ada pada diri kalian kalau kalian berpiutang berpiutang lalu dia menitipkan barangnya kepada kamu lalu dia tidak tidak bisa membayar hutangnya khudhu ma wajabtum ambillah apa yang dia miliki yang ada pada diri kalian walai salakum illa dhalik dan kalian tidak berhak mengambil selainnya kecuali itu pengubangan no no itu karena memang tidak ada ini yang disampaikan Rasulullah salatu alaih wassalam yang berikutnya yang kelima ketika ada orang yang mengalami kebangkrutan kebangkrutan kemudian orang itu sudah dinyatakan tidak boleh untuk mengelola hartanya lalu lalu harta yang dimiliki itu harta yang dimiliki itu sudah dijual dan dibagi-bagikan kusimal-mal dan hasil penjualan barang orang yang berhutang itu sudah dibagi-bagikan kepada orang yang berhutang ya misalnya A punya hutang ke B, C, D, E hutangnya banyak dia tidak bisa nyari hutang maka harta yang dimiliki dijual lalu dibagikan kepada A, B, C, D A, B, C, D lalu muncullah orang yang kelima B, C, D A punya hutang kepada B, C, D, E muncullah F dia muncul lho H, D, WK yang hutang karuku lho saya juga tidak tahu kalau ternyata dia sudah mengalami kebangkrutan dan saya tidak tahu ternyata dia punya masih punya sisa harta lalu sudah dijual dan dibagi-bagi ke cemenjenangan perempat maka orang yang muncul berikutnya yang dia memang bisa menyampaikan bukti bahwa dia berpiutang kepada si A kepada si A maka orang yang muncul berikutnya itu ya yang muncul berikutnya itu maka dia boleh meminta kepada empat orang itu untuk berbagi sesuai dengan barangkali prosentase hutang-hutang yang dimilikinya akur itu ya jadi kalau di tempat kita itu biasa di pengadilan ya jadi kalau dalam kondisi seperti itu si A dia sampai jatuh Pak Ilit bangkrut ya habis punyanya hanya rumah rumah rumahnya harus dijual berapa lagunya ya ketika dia bangkrut kemudian empat orang yang berpiutang itu dia mengatakan ya sudah kamu tidak boleh untuk apa-apa rumah ini rumah pun dijual A berpiutang pada orang itu 30 juta ya masing-masing misalnya 50 juta ketemulah 200 juta rumah itu ketika dijual ternyata lagunya berapa 200 juta pas ternyata muncul orang yang kelima dia mengatakan aku ke yon di utang eh aku ke yon duwe kenapa piutang aku orang ngerti sampian ke jebolane wisdo apa namanya wisdo rembukan rumah itu dijual piutang saya ke orang itu itu juga sama jangan-jangan seket juta podo persis maka orang yang kelima itu dia boleh meminta kepada empat orang ini untuk berbagi rata atas atas harta hasil penjualan orang yang berhutang itu kepada orang yang berpiutang sehingga 200 juta misalnya mestinya dibagi empat ya mendapatkan itu niku biasanya ngitung harusnya dapat 50 juta menjadi mendapatkan 40 juta syaratnya seperti itu jika orang ini belum tahu kalau dia itu yang mengalami kebangkrutan kemudian hartanya sudah dihijr tidak-tidak boleh dikelola berbeda dengan yang keterakhir yang keenam berbeda yang kelima siapa siapa berpiutang kepada orang yang berhutang dia tahu bahwa orang yang berpiutang itu mengalami kebangkrutan dan dia tahu bahwa aset harta bahasa kita sudah dibekukan begitu dia tahu orang itu bangkrut dia masih punya aset harta dia tahu harta itu sudah dibekukan oleh siapa oleh orang-orang yang berpiutang maka jika dia tahu dia tetap nekat berpiutang kepada orang itu setelah tahu kondisinya maka orang yang seperti ini tidak boleh nanti bersekutu kepada orang-orang yang berpiutang untuk mengambil bagian dari aset harta yang ditahan dan dijual bersama mereka saya ketika pahami bedanya dengan nomor yang sebelumnya jadi yang terakhir ini kalau ada orang tahu itu jadi berpiutang utangnya oke utang A, B, C, D utangnya Rp. 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 Dan dia tahu kalau rumahnya itu sudah dibekukan dia tidak boleh lagi untuk memilikinya kok dia tetap nekat berpiutang kepadanya maka ketika dia berpiutang kepadanya dia tidak boleh bersekutu dengan empat orang yang sudah memiliki aset rumah yang dimilikinya karena ini tindakan dilakukan secara sengaja dalam kondisi dia tahu bahwa orang itu tidak mungkin lagi untuk melunasi hutang hutangnya ini berbeda dengan nomor yang sebelumnya seseorang yang berpiutang hanya saja diantara orang yang berpiutang itu sudah menguasai aset lalu menjualnya sementara orang yang lain tidak tahu kalau beberapa orang sudah sudah menguasai asetnya maka orang yang tidak tahu kalau asetnya sudah dikuasai beberapa orang yang berpiutang maka orang ini boleh untuk bersekutu mengambil bagian sebagaimana orang yang berpiutang tadi sesuai dengan hutangnya masing-masing barangkali sekarang dengan prosentase dari jumlah hutang dan hasil penjualannya tersebut ibu bapak para jamaah rahimah kemullah ini terkait tentang muflis tentang orang-orang yang berhutang ya orang-orang yang berhutang dan ya dia sudah tidak bisa lagi untuk melunasi hutang-hutangnya bahkan ketika harta yang dimiliki dijual semuanya untuk menutupi hutang-hutangnya hutangnya tidak akan ya tertutupi oleh penjualan harta yang dimilikinya tentunya kita selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari lilitan hutang sebagaimana doa kita kita melindungi Allah dari lilitan hutang dan dikuasai oleh orang lain demikian ibu bapak rahimah kemullah yang bisa kita bahas pada malam hari ini semoga bermanfaat segala kesalahan kekhilafan mudah-mudah Allah memberi ampunan kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan monggo barangkali saya bisa menjawabnya terima kasih 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 terima kasih